Jadi banyak banget punya keluhan berat badan ya, karena aku juga pernah ya dari 56, bahkan aku pernah 58, turun jadi 47 ya, bahkan pernah 45. Di video kali ini aku bakal share kenapa berat badan kita gak naik-naik, dan apakah wajar kalau misalnya kita tiba-tiba gemuk. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, betapa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adip Hadain Bunda, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ya, senang sekali di video kali ini aku kembali menyapa kalian, dan buat kalian yang ingin tahu perjuangan perjalanan aku melawan Asam Lamunggard Anxiety kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Dan aku juga sudah konsumsi obat-obatan, dibantu obat dokter, obat herbal, dan aku juga obat-obatan tradisional ya, pokoknya banyak banget cara yang aku tempuh pada saat itu ya, namanya kita pengen sembuh. Dan juga banyak yang komentar-komentar dari kalian pun yang mana obat yang cocok, jadi menurut aku, obat Asam Lamung itu adalah cocok-cocok kan tergantung dari kondisi kita. Kebetulan pada saat itu aku adalah gastritis ya, aku adalah radang, aku tuh dispepsia organik karena aku udah melakukan USG dan juga endoskoti. Jadi disaran aku untuk memastikan kondisi kalian seperti apa, silahkan konsultasikan ke dokter agar dicek ya, dan juga diberikan obat-obatan yang sesuai. Dan buat kalian, misalnya banyak sensasi yang kalian rasakan ya, bisa dicek di video-video aku tuh udah ongkap, jadi setiap pertanyaan aku buatin videonya. Nah dan buat kalian yang pengen bertanya, kalau misalnya video aku belum ada, boleh komentar di bawah ini, nanti aku bakal buatin videonya. Oke, langsung aja di video kali ini, aku bakal jawab lagi pertanyaannya dari subscriber aku, terima kasih banyak sudah bertanya, aku bakal langsung jawab disini ya. Atas nama Ayugubrak8423, semoga Ayugubrak8423 nonton video ini ya. Kak, saya asam lemungger sampai berat badan turun drastis dari 44 kg sampai 35 kg. Ini terkait berat badannya. Dalam satu minggu ini, saya sudah enakan, makan udah bisa, dikatakan sembuh, tapi masih menghindari pedas, asum, ketan, santan. Dalam satu minggu ini berat badan naik, tapi perut jadi buncit, apakah itu wajar? Oke, jadi berat badan ini seringkali juga ya, menjadi permasalahan olah pejuang asam lemungger. Jadi meskipun kita sudah makan sering ya, porsi kecil, tapi kok nggak nambah-nambah berat badan kita ya, meskipun kita sudah makan banyak nih berkali-kali, tapi kok nggak nambah-nambah berat badannya. Ada apa? Kadang aku itu mikir dulu ya, kenapa ya, apakah aku cacingan? Nah, ternyata setelah aku konsultasi, yang menjadi penyebabnya itu adalah pencernaan kita itu adalah sedang terganggu. Atau sedang tidak baik-baik aja, makanya semua makanan-makanan yang kita konsumsi tidak akan diserap 100% olah tubuh ya. Jadi itu adalah penyebabnya kita itu kurus. Pada saat itu aku juga berat badannya sekitar 5-6 ya, sampai 5-8, kemudian aku turun berat badannya jadi 4-7, bahkan 6-5. Di situ aku stress banget, ini kenapa ya, dan orang-orang di sekitar aku itu adalah selalu komentarin aku. Kamu kok makin hari makin kurus? Kamu nggak bahagia ya? Kamu nggak makan ya? Itu yang membuat kita makin stress. Tapi aku selalu yakin aku sehat ya, ini hanya sementara karena aku itu selalu tanya ke dokter, apa nih yang terjadi sama aku? Sehingga aku memutuskan untuk endoskopi, ternyata aku adalah radang lambung gastritis. Aku endoskopi dan USG bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena aku udah bolak-balik ke dokter, ke puskes klinik. Ternyata obat-obatan itu adalah tidak menyembuhkan aku secara total ya. Kabuh lagi, ada lagi sensasinya. Makanya, terus kan untuk ke dokter spesialis untuk dilakukan kecekan. Nah, dan itulah yang terjadi, aku radang lambung gastritis dan juga aku anxiety psikosomatis. Nah, dan yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak gemuk-gemuk? Jadi, buat kalian nih yang masih berjuang, sudah nggak ada sensasi, tapi nggak gemuk-gemuk, sabar ya. Kita tuh harus sabar. Jadi, kalau misalnya penjaraan kita lambung kita sudah mulai sehat, itu berat badan kita juga nanti akan naik secara telanan, berangsur-angsur. Intinya adalah faktor pikiran. Yang membuat aku pada saat itu lambat untuk menaikkan berat badan aku, aku tuh dikit-dikit sepres. Sampai saat ini aku tuh punya udah makan enak, naik berat badan aku. Tapi kalau misalnya udah banyak pikiran, itu berat badan aku tiba-tiba turun 1 kilo. Karena aku tuh pikirannya banyak banget, nggak tahu ya. Mungkin karena suamiku masih belum sembuh ya, suamiku masih berjuang saat ini dia struk ringan. Jadi, aku tuh kadang merasa beban aku berat ya, aku semuanya sendiri gitu loh. Kadang aku kayak gitu, yang membuat aku tuh susah banget gendut ya. Kalau aku sih saat ini udah alhamdulillah, berat badan aku kalau udah 51 itu udah alhamdulillah. Meskipun nggak sampai 5-6 lagi, aku bersyukur ya, yang jelasnya nggak kurus-kurus banget. Jadi, memang dari faktor pikiran. Kalau misalnya kalian udah nggak ada sensasi, boleh kok makan ya makan, tapi jangan berlebihan. Aku mau makan, nyobain gorengan pun boleh nggak sih, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Desanya nih, aku cobain satu aja atau setengah aja. Pertama aku cobain gorengan tempe, itu hanya sepotong. Terus aku makan, dikunya halus ya. Dikunya halus agar mulai dicernak. Dan yang menjadi pertanyaan, satu minggu ini berat badan naik. Kalau perut buncit itu wajar nggak? Buncitnya ini maksudnya seperti apa? Apakah hanya perutnya aja yang buncit? Atau misalnya badannya juga naik, misalnya lengannya juga naik. Kemudian ya semuanya berat badannya naik. Intinya bukan cuma perut gitu. Intinya bukan hanya perut yang naik. Kalau misalnya semuanya naik, itu sih wajar-wajar aja sih. Nggak ada masalah. Intinya, kalau misalnya kita sudah menerapkan pola makan, juga harus olahraga. Karena aku selalu ingat, jangan berbaring setelah makannya, nanti perutnya gede. Kalau misalnya kita sudah makan, lalu tiduran, itu nanti perutnya bakal gede ya. Kemudian harus rajin olahraga ya. Jangan sampai kita juga banyak lemak. Apalagi kalau misalnya makan yang tumis-tumisan, meskipun sedikit-sedikit, kalau kita kurang gerak, itu nanti bakal menimbulkan lemak ya. Dan juga perutnya agak buncit, seperti itu. Tapi kalau misalnya, berat badannya cuma naik karena buncit perutnya, badannya segitu-gitu aja, hanya perutnya yang naik ya, atau yang buncit, saran aku periksakan ke dokter ya. Takutnya ada sesuatu, bisa minta USG atau biasanya dokter periksa diri. Aku sih bukan dokter, teman-teman ya. Aku tuh hanya share berdasarkan pengalaman. Nah, dan buat kalian, kalau misalnya udah nggak ada sensasi, saran aku juga bisa konsumsi susu ya. Susu yang aman buat lambung ya. Susu es ergo milku, itu aman buat aku ya. Jadi, itu juga pada saat itu yang menambah berat badan aku ya, membantu aku banget setelah sembuh ya. Aku itu konsumsi itu 10 hari. Alhamdulillah, aku naik langsung 3 kg-nya karena aku naik semakannya enak ya. Kemudian aku tidurnya itu puluh sedangkan. Masya Allah, dan pikiran itu memang nggak ada beban ya. Pada saat itu aku benar-benar mengalami pikiran aku. Tapi namanya manusia, yang kita ada aja yang dipikirin. Jadi, kalau misalnya udah banyak pikiran, saran aku lakukan meditasi, lakukan yoga, lakukan relaksasi, pokoknya dengari musik-musik yang menangkan pikiran. Aku sih biasanya seperti itu ya. Semoga yang bertanya, nonton video ini. Dan meskipun udah sembuh, tetap terapkan 3 P-nya. Makan-makanannya juga dipantang ya. Kalau aku sih dulu banyak banget pantangan sampai benar-benar sembuh. Untuk saat ini, alhamdulillah sih udah bebaik. Aku udah boleh makan apa aja. Cuman kadang masih rada trauma ya. Karena sensasi-sensasi yang aku alam itu menurut aku luar biasa banget. Aku tuh sampai parno, aku sampai takut ya. Aku tuh suka nangis sendiri. Karena aku jauh dengan keluarga ya. Jadi, buat kalian yang berjuang, kalian gak usah takut. Kalian gak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu. Alhamdulillah saat ini udah normal lagi, udah bisa kerja lagi. Untuk kambuh-kambuh. Kecuali misalnya kalau aku kecapean dan aku mau halangan. Itu biasanya pikiran udah kacau. Kadang perut aku ya gak enak. Namanya orang mau datang bulannya. Aku sih seperti itu. Yang jelasnya kita minum air hangat. Tetap minum air hangat ya. Hindari yang es-esan dulu ya. Makan goreng-gorengan juga yang berlemak juga dikurangi. Yang kejut ya. Juga dihindari. Kemudian yang gurih-gurih sewajarnya aja ya. Kalau aku sih sampai saat ini belum pakai mecin-mecinannya. Palingan totole aja kalau jamur gitu sih sedikit. Oke teman-teman. Semoga syaraku kali ini bermanfaat. Dan buat yang bertanya. Semoga menonton video ini. Dan buat kalian yang mau request atau mau bertanya. Selanjutnya aku bahas video apa lagi. Silahkan komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Buat diva dan bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.